Halo halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia Tapi sebelum nonton jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys Oke kalau sudah mari kita lanjut Sosok Joey Pelupesi, gelandang FC Groningen yang pernah ngebet main untuk Timnas Indonesia Berikut biodatanya Dikabarkan bahwa Joey Pelupesi sempat tertarik untuk membela Timnas Indonesia Setelah melihat rekannya berhasil mencapai kesuksesan setelah gabung ke skuad Garuda Hingga Joey Pelupesi berharap agar pelatih Timnas Indonesia Sintae Yong mau membidiknya untuk membela Timnas Indonesia Namun, hingga saat ini belum ada kabar yang pasti terkait Joey Pelupesi melakukan proses naturalisasi Tetapi, jika Joey Pelupesi resmi menjadi gelandang yang memperkuat Timnas Indonesia Tentunya akan menarik dinanti duet sang putra keturunan Maluku bersama para gelandang lain di skuad Garuda Joey Pelupesi mengawali karirnya di dunia sepak bola melalui SVVN Neiverdal sebelum pindah ke tim Akademi FC20 pada 2004 Selama berseragam FC20, Pelupesi telah menjajal tim FC20 dari berbagai level umur Mulai dari U17, U19, dan U21 Joey Pelupesi cukup lama di FC20 Junior hingga akhirnya mendapatkan promosi untuk terjun ke tim senior FC20 pada 2013 lalu Sayangnya, kontraknya tak berlangsung lama dan hal itu membuatnya hijrah ke Heracles Almelo pada 2014 Joey Pelupesi berhasil mengantongi 5 gol dan 6 asis dalam 119 pertandingan saat bersama Heracles Almelo pada 4 musim Meski sudah memasuki usia 30 tahun, Joey Pelupesi masih tidak tergantikan di lini tengah klub Liga Belanda FC Droningen dan pada musim ini telah mengemas 22 caps Joey Pelupesi hanya pernah tampil untuk Belanda di kelompok umur sejak U16, U18, U19, dan U20 Sehingga dirinya masih bisa dinaturalisasi tim Nas Indonesia Terima kasih sudah menonton!